Kamu berada di pesawat antariksa galaksimu menuju pos 52 untuk memberikan suplai ke koloni kecil di sana. Tapi alarm tiba-tiba menyala. Kamu melihat seluruh layar, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianmu sebelum kamu bisa memahami apa yang terjadi. Kamu gak perlu membuka tampilan layar, karena bagian depan pesawatmu transparan, kayak cermin satu arah. Awan jingga ungu raksasa mendekat ke arahmu. Gak ada waktu untuk menganalisisnya. Kamu menukikan pesawatmu secura mungkin. Alarm makin menggila. Kamu makin fokus untuk keluar dari bahaya. Pesawat bergetar dan serasa hampir hancur. Tapi pesawatmu cepat dan kuat. Dan entah bagaimana, kamu berhasil menghindari awan itu. Kamu mendongak dan melihat awan plasma raksasa tadi melambung lewatimu. Rasa ingin tahu menggelitikmu, dan kamu memutuskan untuk mengikutinya. Kamu memprogram komputermu untuk menganalisisnya. Tak lama, informasi pun keluar. Dan kamu tidak mempercayai apa yang tertulis di sana. Awan plasma ini adalah penghancur galaksi. Awan ini dan awan-awan semacamnya telah mengakhiri banyak galaksi sebelum waktunya. Kamu jadi ingat penelitianmu di bumi waktu kamu masih jadi pilot muda? Ada penelitian pada abad ke-21 soal kenapa galaksi secara misterius mencegah pembentukan bintang baru. Dan malah membuatnya berhenti. Bintang terbentuk dari awan gas tebal yang menjadi sangat dingin. Awan ini mengembun. Dan seiring waktu, menyatu ke dalam materi yang solid dan padat. Ada foto terkenal yang diambil oleh teleskop luar angkasa Hubble. Kebanyakan orang pernah melihatnya. Namanya, Pilar Penciptaan. Ini adalah nebula elang, tempat bintang-bintang terbentuk. Mereka menyebut area ini sebagai pembibitan bintang. Konsepnya lumayan imut kalau dipikir-pikir. Tapi ada sosok jahat yang mengintai. Dan kamu sedang mengikutinya. Dialah sang penghancur bintang. Penghancur ini datang tiba-tiba dan menyapu gas dari galaksi pembentuk bintang dengan kecepatan tinggi. Sehingga mencegah pembentukan bintang. Awan ini mirip sapu raksasa. Tapi alih-alih membersihkan. Awan ini menghentikan. Membuat galaksi baru tumbuh prematur. Setelah tahu betapa berbahayanya awan ini, kamu pun menjaga jarak. Mari lihat apa kita bisa menyaksikannya beraksi dari jarak yang aman. Sejak dulu, sudah ada misteri umum soal kenapa sebagian galaksi tidak melahirkan bintang-bintang baru. Penghancur bintang ini pintar. Dia berada di dekat gugus galaksi besar. Ada satu gugus khusus, yakni gugus Virgo. Ini adalah gugus yang dipelajari para ilmuwan. Dan disanalah penghancur bintang berada. Gugus Virgo tetangga kita ini membentang sejauh 7 juta tahun cahaya dan berisi ribuan galaksi. Kenapa aku bilang tetangga? Karena jaraknya sekitar 65 juta tahun cahaya dari kita. Nggak terlalu bersebelahan sih memang. Tapi lumayan dekat untuk ukuran galaksi. Gugus ini meluncur melalui plasma super panas dengan kecepatan sampai 1,5 juta kilometer per jam. Gugus ini membentuk dasar super gugus Virgo yang besar. Di sana ada satu kelompok tempat bimba sakti kita berada yang menjadi anggotanya. Karena jaraknya yang dekat, para ilmuwan lebih mudah mempelajarinya. Ini juga merupakan salah satu area terekstrim di alam semesta yang kita ketahui saat ini. Entah apa lagi yang ada di luar sana. Gugus Virgo juga unik karena masih membentuk bintang-bintang baru. Dan kita bisa mengamatinya. Seperti lewat foto dari Hubble yang terkenal tadi. Galaksi di gugus ini disebut Messier 87. Galaksi ini ditemukan pada tahun 1781 oleh seorang astronom Perancis bernama Charles Messier. Bentuknya agak kabur baginya. Jadi dia menyebutnya Nebula. Nebula tanpa bintang. Informasi lebih lanjut tentang tempat ini baru bisa dipastikan pada tahun 1920-an. Messier sangat dihormati dan seumur hidupnya dia menemukan 13 komet. Dia lahir di pedesan Perancis, anak ke-10 dari 12 bersaudara. Saat berumur 14 tahun, dia melihat komet 6 ekor yang luar biasa pada tahun 1744. Komet itu menakjubkan dan bisa dilihat dengan mata telanjang selama beberapa bulan. Efeknya dramatis dan luar biasa. Saking cerahnya, komet itu dicatat sebagai komet ke-6 paling terang dalam sejarah. Empat tahun kemudian, Charles Muda melihat gerhana matahari dari kampung halamannya pada tanggal 25 Juli 1748. Sejak itu, dia tahu dirinya ingin menjelajahi dunia astronomi. Dan itulah yang terjadi. Sebuah kawah bulan dan satu asteroid telah dinamai dengan namanya. Tapi, belum ada yang sebesar Messier 87 atau M87. Ini adalah galaksi elip super besar dengan triliunan bintang. Ini merupakan galaksi paling cerah kedua di gugus utara Virgo. Sangat dikenal di kalangan para astronom dan penggemar amatir. Galaksi elips adalah bintang-bintang tua bermasa rendah. Dengan aktivitas pembentukan bintang yang minim. Banyak gugus bola mengelilinginya dan membentuk sekitar 10 hingga 15 persen super gugus Virgo. M87 punya lubang hitam super masif di intinya. Lubang hitam ini pernah dipoto menggunakan data kolektif pada tahun 2017 oleh teleskop Event Horizon atau EHT. Foto ini diumumkan dengan penuh semangat ke dunia pada tahun 2019. Pada Maret 2021, kolaborasi EHT mengungkapkan gambar lubang hitam terpolarisasi untuk kali pertama. Ini menarik sekali karena baru kali ini lubang hitam diabadikan. Semua ini bisa terjadi berkat teleskop Event Horizon, yaitu gabungan banyak observatorium radio atau fasilitas teleskop radio di seluruh dunia yang semuanya bekerja sama untuk menghasilkan teleskop dengan resolusi tinggi dan sangat sensitif. Rangkaian teleskop lain di Chile dinamai Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, alias ALMA. Teleskop ini menangkap gambar 51 galaksi besar di gugus Virgo dengan resolusi tinggi. Itu baru sebagian dari apa yang kita ketahui. M87 dan galaksi lainnya tidak begitu terlihat dengan mata terlanjang. Bahkan, dalam kehidupan manusia biasa, galaksi-galaksi ini nyaris kelihatan nggak bergerak. Tapi, semua ini terdiri dari gas, debu, dan objek lain yang melintasi luar angkasa dengan kecepatan tinggi. Semuanya bergerak saat terpengaruh oleh gravitasi galaksi lain atau materi gelap, yakni entitas misterius yang lima kali lebih banyak dibanding materi biasa. Banyak galaksi, termasuk galaksi kita sendiri, diyakini punya lingkaran materi gelap di sekitarnya. Materi gelap bisa menarik galaksi kecil di luar gugus dengan lebih kuat. Saat galaksi bergerak di luar angkasa, penghancur bintang mungkin melintasinya. Awan raksasa plasma intergalaksi dalam bentuk gas listrik bisa bersifat seperti atmosfer dan menghabiskan gas di dalam suatu galaksi. Awan ini menyapu gas di dalam galaksi dan melucuti apa yang dibutuhkan galaksi itu untuk membuat bintang. Memahami kejadian dengan skala seperti ini memang sulit, tapi para ilmuwan yakin inilah yang telah terjadi di beberapa galaksi atau nebula tanpa bintang, seperti yang dilihat Charles Messier. Nah, mari parkir pesawat antariksa kita di sini dan tonton objek ini beraksi. Yang kita sebut penghancur bintang, dikenal sebagai pelucutan gas. Ini adalah salah satu kejadian eksternal yang paling spektakuler dan kejam di luar angkasa. Seorang ilmuwan dari Dewan Riset Nasional Kanada, mengatakan bahwa galaksi bergerak begitu cepat melalui plasma panas di gugusan, hingga sejumlah besar gas molekul dinginnya terlepas dari galaksi itu. Seolah gas itu disapu oleh blower kosmik raksasa. Kita tentu tidak mau ada pembersihan semacam ini di galaksi kita. Kamu mengamati aksinya, terkesan, tapi sekaligus juga menghormati kekuatannya yang besar. Pelucutan gas, atau yang juga dikenal sebagai pelucutan tekanan ram, bergerak di antara galaksi dan menghilangkan gas yang membentuk bintang. Prosesnya sangat efisien. Perilaku gas ini berbeda dengan awan di galaksi kita. Gas ini tidak membentuk bintang sebanyak yang ada di galaksi kita. Sebuah penelitian abad ke-21 menemukan bahwa proses yang sama juga terjadi di kelompok galaksi lebih kecil dengan materi gelap yang jauh lebih sedikit. Penelitian ini memperhatikan 10.567 galaksi satelit. Ini adalah galaksi-galaksi yang ada di luar gugus galaksi raksasa. Sebagian besar galaksi di alam semesta ada di antara 2 sampai 100 galaksi. Para ilmuwan bisa mempelajari jumlah sebesar itu dengan teknik penumpukan. Cara ini memungkinkan mereka mempelajari banyak objek samar dengan menggabungkan semua informasi dari objek itu dan membuat karakteristik rata-ratanya. Mereka akhirnya berkesimpulan bahwa pelucutan gas atau penghancuran bintang mungkin adalah cara utama suatu galaksi yang awalnya formasi bintang dimatikan oleh lingkungannya sendiri. Agak repot juga kalau punya tetangga kayak gini. Jadi karena rasa ingin tahumu sudah terpuaskan, sebaiknya kamu segera pergi dari awan plasma ini dan melanjutkan perjalananmu ke pos 52. Kamu sudah terlambat dan mungkin bakalan dimarahi. Seraya pesawatmu berbalik, kami akan kembali ke bumi dan mundur ke masa lalu, ke tahun 1744. Kemalam di pedesaan Perancis, tempat seorang remaja berdiri di luar mengagumi langit malam dan pemandangan spektakuler komet 6 ekor. Dan mulai saat itu, dia terinspirasi untuk memulai pencarian seumur hidup berdasarkan satu pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang paling utama, apa yang ada di luar sana. Mungkin pertanyaan yang paling utama, selamat menikmati. selamat menikmati.